ya punya jiwa sekarang saya tanya ke Ibu Haji Masulong jika Ibu Haji Masulong punya jiwa boleh enggak Ibu Haji Masulong jelaskan di mana letak jiwa ibu di perasaan di perasaan Ibu Haji Masulong menyebut jiwanya di perasaan ya di hati ya di hati oh di hati Ibu Prihastri menyebutkan di kalbu di hati di kalbu oke semuanya sudah mulai menjawab ya jadi selama ini Bapak Ibu Guru saya terima kasih Ibu Haji Masulong boleh unmute lagi suaranya ya ya terima kasih sama-sama ya Bu jadi Bapak Ibu Guru siapapun peserta pada hari ini saya ingin jelaskan letak jiwa itu ada di mana tadi Bapak Ibu Haji Masulong menyebutkan letak jiwa itu ada di perasaan di hati oke perlu diperhatikan letak jiwa kita jadi selama ini Bapak Ibu hanya tahu jiwanya itu ada di perasaan atau di hati ya di hati nah kalau ilmu psikologi menyebutkan jiwa itu letaknya tolong didengarkan baik-baik Bu supaya kita bisa tahu dan bisa diimplementasikan implementasikan di sekolah jiwa itu letaknya pegang kepala Ibu Bapak hadirin nah letaknya ada di sini di dalam pikiran kognitif kita ya jadi jiwa itu ada di dalam sini Ibu di kognitif kita pikiran kita nah sekarang mungkin kita baru sadar oh ternyata selama ini saya salah ya menyebut bahwa jiwa saya ada di sini di hati itu tidak salah itu boleh dibenarkan tetapi yang paling tepatnya jiwa kita ada di sini kenapa sering sekali manusia menyebutkan jiwanya ada di perasaan atau di hati saya jelaskan saat seseorang mengalami permasalahan jiwa permasalahan jiwa ya pikiran jiwa ya pikiran jiwa kita berada di pikiran Bu ya jiwa Haji Masulan jiwa kita ada di pikiran kita itu yang pertama ada tiga unsur daripada psikologi yang pertama adalah pikiran yang kedua nanti saya sebutkan kenapa orang seringkali mengatakan jiwanya itu di sini di hati di perasaan oke saat pikiran kita lagi ada masalah jiwa kita ada masalah di otak kita ini ada yang dikatakan dengan amik sorry ada yang dikatakan disebut kalau tidak salah saya ingat-ingat dulu ya di otak kita ini ada yang disebut dengan amikdala ada yang disebut dengan sistem limbit Bapak Ibu nah sistem limbit dan amikdala ini memproses semua energi emosi yang ada di pikiran kita dan biasanya daripada pikiran kita ini keluarlah beberapa hormon diantaranya disebut dengan hormon hormon adrenalin nah saat hormon adrenalin ini meningkat itu akan memicu jantung kita menjadi berdebar-debar jadi oleh sebab itu beberapa manusia di dunia ini menyebutkan jiwanya ada di perasaan memang coba kita perhatikan kalimanya perasa jadi kata dasarnya adalah rasa rasanya memang ada di sini rasanya memang ada di sini ya Bapak Ibu rasanya ada di saat di sini karena itu terjadi adanya hormon adrenalin yang meningkat sehingga memicu adanya peningkatan tekanan jantung kita biasa tekanan daru tiba-tiba naik seperti itu Bapak ya jadi jiwa itu pertama ada di pikiran kenapa seringkali disebut di perasaan karena adanya hormon yang mengalir dalam tubuh kita sehingga memicu terjadinya detakan jantung yang berlebihan jadi seringkali orang mengatakan jiwa itu ada perasaan betul tapi tepatnya ada di pikiran kita unsur kedua daripada pikiran kita adalah perilaku Bapak Ibu ya perilaku dan yang ketiga unsur daripada jiwa kita adalah emosi jadi ketika kita menyebut jiwa kita ini ada di mana jawabannya jiwa kita ada di sini unsur kedua jiwa kita itu adalah perilaku kita Bapak Ibu perilaku tinggal laku kita dan yang ketiga adalah emosi kemarin dokter Norsalinda menyatakan bahwa psikologi itu adalah dalaman kita kita tidak bisa melihat betul kita tidak bisa melihat apa yang ada di pikiran seseorang tetapi dengan gejala perilaku dan emosinya kita bisa mengetahui apa setidaknya kita mengetahui bahwa orang tersebut lagi ada permasalahan mental contoh saya tunjukkan dalam dari tiga unsur tersebut ya akan muncul nampak seperti ini Bapak Ibu saya akan berikan contoh Pak Prof Indah ya silahkan Pak Prof Indah sekarang saya ingin menunjukkan sebuah jiwa saya lagi ada sesuatu Prof Indah silahkan apa yang Prof Indah bisa jabarkan daripada perilaku saat melihat saya itu lagi apa lagi ngegreget gitu iya kalau seperti ini Prof Indah lagi apa ya kesal bukan oke baik terima kasih nah sekarang kita bisa jawab ya Prof jadi jiwa saya saat ini lagi kesal misalkan seperti kita melihat siswa atau orang lain kalau seperti itu perilakunya kan ditunjukkan memukul dengan ekspresi wajah dan terlihat emosi nah itu adalah unsur jiwa kita bisa melihat bahwa jiwa seseorang itu lagi marah mungkin kita tidak tahu isinya tapi bisa kita terkah diantaranya meskipun tidak tepat bahwa orang itu lagi bermasalah terlihat dari emosinya yang marah perilakunya yang lagi kesal memukul-mukul meja berarti ada something terhadap jiwanya tapi itu bukan berarti mengalami gangguan jiwa ya itu adalah sesuatu normal sesuatu yang normal ketika ada masalah oke seperti itu jadi ini bisa kita implementasikan kepada bapak ibu guru di sekolah jadi kita bisa mendeteksi jiwa anak kita lagi emosinya seperti apa perilakunya seperti apa yang ada di fikirannya seperti apa nanti akan dijelasnya lebih lanjut oke disini saya lihat ada yang mengatakan pak ibu prihastri ya mengata maaf pak dokter bukannya di kalbu oke tadi saya dijelaskan ya dalam banyak-banyak pendapat ibu prihastri pendapat tentang jiwa khusus untuk disiplin ilmu psikologi jiwa itu ada di pikiran kita ya biasanya kalau ahli agama mengatakan bahwa jiwa itu adalah ruh nah pertanyaannya ketika ibu prihastri mengatakan bukannya ada di kalbu nah pertanyaan saya kalbunya itu ada di mana kalbu kita itu ada di mana tadi saya sebutkan ketika kita menyebutkan kalbu batin semua itu sama dengan jiwa bapak ibu berarti kita membahas tentang psikologi nah ketika bicara tentang psikologi bertanya di mana jiwanya yang paling utama jiwa kita itu ada di kepala kita ya tapi bukan di akal ada di kepala cuma konsepnya itu ini ada kata ya bukannya di akal tapi bukan akal dan di kepala bukannya di kalbu nah kalbu itu dalaman dalaman nah makanya ilmu psikologi itu memberikan unsur daripada jiwa itu ada tiga yang pertama di pikiran kita yang kedua adalah perilaku kita dan yang ketiga adalah emosi kita kalau saya tanya ibu prihastri nah sekarang ibu prihastri kalbunya ada di mana pasti akan bertanya ada di dalam ya di dalam letaknya di mana itu ada letak-letak tertentu kalau ilmu psikologi menyebutnya letaknya ada di jiwa perilaku dan emosi oke nanti kita diskusi sama ibu prihastri juga nih di akhir nanti saya lanjut ya nah disini apa itu psikologi dan apa unsurnya tadi saya sudah dijelaskan jadi psikologi itu ilmu yang mempelajari jiwa diantaranya adalah tentang kognitif atau pikiran perilaku dan emosi makanya ada teori-teori tentang kognitif teori tentang behavior atau perilaku dan teori tentang emotional intelligence ya oleh sebab itu psikologi itu berkembang berkembang sesuai daripada basic dari unsur psikologi tersebut kalau saya basicnya adalah psikologi sosial yang menghubungkan dengan individu di dalaman dan hubungan sosialnya kalau ibu Dr. Citi Habibah itu fokusnya kepada education psychology ya tentang perilaku anak didik di sekolah seperti itu ya yang berfokus kepada pendidikan selanjutnya nah disini tadi saya sudah jelaskan ya sedikit mengatakan bahwa jiwa batin mental health perasaan atau sedikit adalah semua itu sama kesemua itu disebut psikologi atau dalaman diri manusia nah kalau kita membahas psikologi berarti sama dengan jiwa oke saya lanjut ya saya coba clearkan dulu nanti kita akan coba berdiskusi lebih mendalam lagi dan unsur daripada jiwa setelah ini ada slide unsur daripada jiwa adalah pikiran atau kognitif perilaku dan emosi nah ini tadi saya tanya dimana tunjukkan dimana letak jiwa Anda sama halnya saya menyebutkan dimana letak kalau ibu Anda ya ibu ya bapak ibu itu sama berbicara tentang jiwa dan berbicara tentang jiwa sama halnya dengan psikologi oke ada ada ini yang lagi raise hand Ji Ungah ibu Aji Ungah oke ibu Aji Ungah terima kasih nah ini ya unsur daripada jiwa itu ada pikiran kognitif perilaku dan emosi nah kenapa saya sebut disini ada fisik 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 itu sangat mempengaruhi munculnya permasalahan terhadap dalaman kita karena manusia akan mendeskripsikan seseorang dari fisiknya ketika jiwanya lagi bermasalah jiwa mukanya ada disebut psikis dan fisik itu tidak bisa terpisahkan bapak ibu ya karena fisik itu nampak daripada jiwa kita saat ini contoh saat ini saya lagi sedang rapi bapak ibu tahu saya orangnya lagi rapi besok atau lusa tiba-tiba saya lagi berantakan tidak ikat rambut misalnya kacamata saya tidak bersih berarti saya terlihat fisik saya lagi bermasalah berarti jiwa saya ada something pada hari itu disini saya akan membahas satu persatu daripada unsur jiwa tentang fikiran kognitif dan perilaku baik tentu kita bertanya kalau unsur jiwa fikiran pertanyaannya apa sih yang dimaksud dengan fikiran dalam unsur jiwa itu di belakang saya ada whiteboard nanti saya akan gunakan whiteboard untuk lagi menjelaskannya oke yang pertama yang harus kita kenal unsur kognitif ya bapak ibu guru sudah tahu ya jiwa itu ada di mana nanti bapak ibu saat di luar boleh share ilmu ini bawa jiwa kita itu adanya di pikiran kita oke ini ada suara ya oke pertama adalah tentang unsur unsur jiwa pikiran atau kognitif adalah kemampuan seseorang dalam berpikir secara rasional pemahaman dan penilaian terhadap situasi keadaan yang dihadapi dalam kehidupan nyata jadi memang ya bapak ibu jiwa kita pikiran itu jika tidak rasional itu akan mempengaruhi jiwa kita unsur yang lain perilaku dan emosi kita olehnya itu penting bapak ibu beberapa pakar menyatakan cobalah untuk selalu berpikir positif agar segala sesuatunya bisa dirasionalkan kita bisa memahami dan menilai situasi itu menjadi lebih positif juga sama halnya pada siswa kita harus memberikan pemahaman yang rasional kepada siswa kita agar perilaku dan emosinya tetap stabil di dalam proses pembelajaran selanjutnya unsur kedua adalah unsur perilaku apa sih yang dimaksud dengan perilaku ini kalau lagi di share agak lambat ibu bapak mengenal psikologi dari unsur perilaku 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 adalah respon dari stimulus yang didapatkan nah stimulus itu apa respon itu apa nah saya saat ini yang dimaksud dengan stimulus memberikan ransangan bapak ibu stimulus sama halnya dengan ransangan saat ini saya memberikan pembelajaran memberikan workshop itu adalah stimulus yang saat ini saya sasar target sasaran saya adalah jiwa bapak ibu hadirin utamanya di dalam pikiran bapak ibu dan tentunya setelah daripada proses pembelajaran workshop ini bapak ibu akan merespon meresponnya dengan memberikan sebuah pertanyaan itu yang dimaksud dengan perilaku adalah respon dari stimulus yang didapatkan semoga daripada stimulus yang saya berikan ini dalam pembelajaran ini bisa memberikan respon yang baik juga sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik membuat kita lebih bisa berdiskusi nantinya selanjutnya kita membahas tentang emosi nah emosi ini perlu bapak ibu pahami ya ada klasifikasi emosi mungkin bapak ibu harus ada ada enam ya ada enam daripada emosi itu tersendiri beberapa pakar sudah menentukan dan mengklasifikasikan kategori daripada emosi pertanyaannya yang harus kita ketahui bahwa apa yang maksud dengan emosi nah ini dia ini nampak ya emosinya lagi bahagia dengan senyum yang terlempar daripada guru dan siswanya dan emosi itu bisa kita transfer bapak ibu nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan transfer feeling transfer emosi nah emosi sendiri ini adalah pola reaksi kompleks dari stimulus dan respon yang melibatkan pengalaman pikiran dan perilaku jadi ini adalah sesuatu reaksi kompleks dari apa yang kita dapatkan dari luar lalu kita respon lalu diproses dalam pikiran kita akan menunjukkan perilaku itu yang dimaksud dengan emosi contoh seperti yang saya lakukan ini bapak ibu saya memberikan sebuah pembelajaran semasa saya memberikan pelajaran jika hal itu menyenangkan stimulus saya menyenangkan tentu akan menunjukkan respon yang menyenangkan juga dan akhirnya memunculkan sebuah senyuman dari diri kita wah materinya sangat menarik materinya boleh dipahami sama dengan halnya bapak ibu guru di kelas itu bisa kita deteksi nanti emosi siswa kita adakah materi yang kita berikan ini pembelajaran ini bisa membuat emosi siswa kita merasa nyaman dengan kita seperti itu dan unsur daripada emosi dulu ya bu ya emosi ini ada enam kategori yang pertama ada emosi bahagia nah inilah kategori yang harus kita pahami bapak ibu ya bahagia itu kategorinya ada puas legah riang damai bangga bersyukur dan bersemangat ini kategori bahagia dan emosi sedih adalah kategori emosi sedih kita bisa lihat daripada background gambar ini video ini terlihat bahwa kedua anak ini sangat bahagia dia merasa puas legah dan riang selanjutnya adalah emosi marah nah ini kita bisa lihat emosi ketiga yaitu tadi ada bahagia sedih dan yang ketiga adalah marah dalam kategorinya ada iri kesal benci murka cemburu dan tersinggung nah itu adalah kategori marah yang keempat emosi keempat ada ngeri gugup cemas tersiksa waspada ragu-ragu dan tak berdaya itu adalah emosi takut nah dari background video ini kita bisa lihat ada gambar ya yang menunjukkan bahwa anak ini kalau sampai videonya anak ini lagi marah pada saat permain game nah ini adalah emosi marah dia kesal sampai meninju-ninju nah ini bisa kita deteksi jiwanya bu pikirannya bahwa anak ini pikirannya lagi ada something yang dia tidak sukai dengan menunjukkan perilaku memukul-mukul terlihat emosinya lagi marah meskipun kita tidak tahu sepenuhnya apa yang ada di dalam pikiran anak itu tetapi kita bisa mengenal pasti bahwa lagi ada something karena melihat dari perilaku dan emosinya selanjutnya yang kelima ada emosi jijik nah jijik itu termasuk emosi bapak ibu ya seperti enek muak dan risih dan yang terakhir emosi ke enam adalah terkejut heran tertipu dan terpesona jadi ada enam indikator daripada emosi nah nanti ini bisa kita implementasikan sekarang kita bisa kategorikan yang mana kategori emosi jijik terkejut marah sedih dan bahagia selama ini kita hanya tahu emosi itu adalah marah sedih bahagia dan lain sebagainya disini saya jelaskan adalah kategori kategori emosi dengan adanya pemahaman kategori emosi kita bisa mengkategorikan emosi yang sebenarnya di dalam tingkah laku manusia khususnya di lingkungan sekolah nah ekspresi anak ini terlihat terkejut ya ada yang bisa dikatakan terjejut dia teriak yang pasti anak ini tidak bahagia lalu ada mengenal unsur luar daripada jiwa yaitu fisik nah fisik ini oke fisik ini adalah di luar daripada unsur jiwa tetapi dengan adanya melihat fisik ini kita bisa mengenal pasti juga permasalahan daripada jiwa siswa-siswi kita terus persekitaran kita nah fisik ini adalah sesuatu yang wujud dapat terlihat dan dapat definisikan oleh pikiran kita contoh nih terlihat cantik lagi rapi lagi bersih itu sesuatu yang fisik yang boleh kita lihat berat badan tinggi badan lagi apa hari ini dia terlihat fit terlihat tidak fit terlihat dengan wajahnya yang sayu bedaknya tidak terpakai lipsticknya tidak digunai itu secara fisik bisa dilihat ada sesuatu daripada jiwanya makanya psikologi psikis dan fisik itu ketika kita berbicara psikologi itu tidak terlepas dengan fisik karena fisik akan membantu proses mengenal pasti daripada jiwa seseorang nah ini bisa kita lihat ya secara fisik anak ini oke selanjutnya adalah sosial nah sosial tadi secara psikologi saya ingin sebelum lanjut ke sosial saya ingin garis bawahi bahwa yang bisa kita highlight dari pembicaraan psikologi bahwa psikologi itu adalah dalaman diri manusia unsur daripada psikologi atau jiwa kita ada tiga bapak ibu ya yaitu pikiran perilaku dan emosi itu berbicara tentang psikologi sama halnya berbicara tentang jiwa jika kita berbicara tentang jiwa sama halnya dengan psikologi nah jika berbicara tentang psikologi diantaranya sama ada kita menyebut dengan kesehatan mental batin psikis kalbu termasuk juga ya itu sama halnya kita membicara tentang jiwa jadi saya rampun jiwa itu tiga unsur perilaku emosi dan pikiran oke bapak ibu kita lanjut ke sosial kata kedua ya daripada psikologi sosial nah sosial ini sendiri ya sosial sendiri ini berkaitan tentang hubungan seseorang hubungan interaksi seseorang ya daripada unsur sosial adalah konsep diri individu yang dipersepsikan melalui hubungan interaksi sosial olehnya itu keluarlah teori psikologi sosial karena untuk mengetahui biasanya banyakkan kebanyakannya permasalahan kesehatan mental itu bisa disebabkan daripada stimulus luar yaitu stimulus sosial oke ibu ya nah ini guru dan siswa lagi berinteraksi kita bisa bisa mendeteksi mana siswa yang lagi serius dalam berpikir terlihat dari pikirannya terlihat dari emosinya dan guru ini terlihat sangat bahagia memberikan pembelajaran nah bapak ibu disini saya ingin menjelaskan dua ada banyak ya teori tentang sosial tetapi yang memiliki hubungan yang kuat dengan psikologi adalah ada dua teori yang ingin saya jelaskan yaitu teori membangun relasi atau biasa disebut dengan development of relationship dan yang kedua saya ingin menjelaskan teori tentang teori Johari Windau oke disini teori sosial ada banyak tapi saya mengangkat dua teori yang bisa kita nanti implementasikan sebagai guru di sekolah dua teori ini akan membantu bapak ibu mendeteksi mendeteksi identitas psikososial siswa-siswi kita yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah teori membangun relasi atau development of relationship teori ini di pelopori sejak tahun 1966 daripada Edward T. Hall nah Edward T. Hall membagi membagi halo aman ya oke teori ini teori ini membagi empat zona di dalam membangun relasi bapak ibu nah disini saya akan menjelaskan ada zona satu disebut dengan zona publik ada zona sosial zona dua disebut dengan zona sosial dan yang zona ketiga disebut zona dalam atau pribadi dan zona keempat disebut dengan zona intim nah bapak ibu ini perlu diperhatikan ya nanti saya akan memberikan pertanyaan terkait zona-zona ini oke saya akan jelaskan Dalteori membangun relasi dari Edward T. Hall tahun 1966 saat ini apa sih yang dimasuk dengan zona satu atau zona publik satu persatu akan saya jelaskan yang pertama pasti kita bertanya apa sih yang dimasuk dengan zona publik dalam relationship oke seringkali dalam ilmu psikologi mengambil sampel untuk melakukan percobaan atau beberapa ilmu yang lain dengan mengambil sampel hewan mengambil sampel hewannya contoh oke baik oke zona satu atau zona publik contoh saya Hamdi sedang berjalan-jalan di lingkungan sekitar terlihat ada seekor kucing dari jauh saya lihat ada tetangga saya yang lagi belanja yang saya belum kenal itu namanya adalah zona publik itu adalah zona publik pada saat ini terjadi zona publik diantara audiens yang belum saling kenal-mengenal itu disebut dengan zona publik tapi berada dalam lingkungan yang sama ya itu disebut dengan zona publik lalu naik ke zona dua ya saat Hamdi saya berjalan-jalan berjalan-jalan keluar rumah saya melihat seekor kucing yang jauh dari sana saya akan memanggil kucing tersebut dengan gaya seperti ini maka kucing itu akan melihat saya sampai di situ lalu bagaimana dengan zona sosial dalam kehidupan manusia kalau manusia yang harus kita lakukan pada saat itu mungkin kita akan mendekat dan bertanya halo apa kabar perkenalkan saya Hamdi itu namanya zona sosial sudah membangun hubungan sosial Bapak Ibu stop sampai di situ kita lanjut kepada Hamdi dan kucing saat kucing sudah saya panggil kucing itu akan mendekat kucing itu akan mendekat lalu saya elus-elus kepalanya stop sampai di situ itu sudah masuk ke zona ketiga lalu bagaimana dengan manusia pada saat saya saya mulai menyapa seseorang saya akan meminta bahkan sudah saling enak komunikasi sudah selaras akhirnya kita akan berbagi nomor handphone tukar nomor handphone dan suatu saat kita janjian ketemu di sini makan bersama nonton bareng dengan hobi yang sama itu namanya zona dalam atau zona pribadi satu bersatu zona akan naik dan yang terakhir zona intim kita kembali ke kucing pada saat pada saat saya sudah mengelus-elus kepala kucing-kucing itu lalu saya akan angkat kucing itu dan saya peluk lalu saya elus-elus lalu saya mengatakan kepada kucing kucing kamu akan saya bawa ke rumah saya untuk saya jadikan pet atau hewan peliharaan dan akhirnya saya dan si kucing tinggal bersama dalam rumah itu adalah zona intim lalu bagaimana dengan manusia setelah Hamdi dengan yang lain ini sudah berkomunikasi yang baik memiliki kesamaan yang sama akhirnya ada rasa suka dan pada akhirnya saya mengajak dia untuk menikah dan akhirnya tinggal bersama di dalam rumah seperti itu itu adalah zona intim nah Bapak Ibu dari zona ini 1, 2, 3, 4 kita bisa mendeteksi sejauh mana hubungan kita dengan orang lain dengan rekan kita hubungan kita dengan siswa kita apakah kita sudah berada di zona publik sudah di zona sosial atau zona dalam atau zona intim ya Bapak Ibu ini ini akan membantu kita lebih dekat untuk berkomunikasi dengan siswa-siswi kita atau dengan rekan-rekan yang ada di sekitar kita tapi perlu Bapak Ibu pahami di setiap zona ini memiliki kata kunci kata kuncinya apa yaitu 4M mari kita lihat kata kuncinya adalah 4M yang pertama adalah mengerti yang kedua adalah memahami yang ketiga menghargai dan yang keempat menghormati oke ini adalah kata kunci dari setiap zona oke ini ini sama saya contohkan manusia A dan manusia B di zona publik nah manusia zona publik ini sudah melangkah kita anggap sudah masuk ke zona sosial atau zona kedua mereka sudah masuk zona sosial jika tidak dalam sebuah interaksi zona sosial ini tidak ada saling pengertian tidak ada saling pemahaman penghormatan dan pengharga maka ini akan sulit untuk masuk ke zona tiga akan sulit masuk ke zona tiga jadi mereka akan stuck berada di zona sosial atau zona kedua tapi kadangkala ada di antara satu ini menganggap bahwa saya sudah berada di zona tiga sementara orang yang satu ini mengatakan bahwa tidak saya merasa ada di zona sosial berarti ini harus turun dia masih berada di zona sosial nanti kedua orang ini kedua orang ini harus bersama-sama naik ke zona selanjutnya dengan empat kata kunci ketika orang lanjut ke tahap selanjutnya berarti sudah ada saling pengertian pemahaman penghormatan dan penghargaan kita tidak bisa melangkah ke zona selanjutnya jika orang yang satu ini tidak mengalami respon respon daripada empat ini seperti itu jadi kita bisa mendeteksi Bapak Ibu hubungan kita dengan lingkungan sekitar orang-orang yang ada di dekat kita selanjutnya kalau kita pahami dari zona 1, 2, 3, 4 itu bisa saja turun Bapak Ibu bisa saja turun tapi sebelum saya lanjut pasti kan pertanyaannya kok bisa turun dari 4, 3, 2, 1 sementara kan hubungan sosial itu bisa naik turun kenapa demikian nanti saya jelaskan sebelum saya jelaskan saya ingin bertanya dulu kepada para hadirin kepada para hadirin yang bisa menjawab berarti Bapak Ibu benar-benar memperhatikan tentang teori membangun relasi ini pertanyaannya mari Bapak Ibu saya mohon didengarkan pertanyaannya dan mohon dibantu untuk menjawab ya pertanyaan saya seperti ini Bapak Ibu tahu ya korban pelecehan seksual atau korban pemerkosaan baik laki-laki biasanya laki-laki juga mengalami pelecehan seksual tapi kebanyakan perempuan terlebih-lebih dengan kasus pemerkosaan pertanyaannya kenapa atau mengapa korban pemerkosaan korban pemerkosaan sangat sulit untuk disembuhkan traumatiknya sekali lagi pertanyaan saya kenapa orang daripada korban pemerkosaan sangat sulit disembuhkan traumatiknya jika melihat daripada teori relasi ini oke Bapak Ibu jelas ya pertanyaan saya dan saya buka ke para hadirin pada partisipan untuk menjawab dari sekarang boleh lewat chat ya Assalamualaikum Assalamualaikum Pak Nguriseng Assalamualaikum Pak Nguriseng ya Waalaikumsalam ya saya Pak Nguriseng silahkan oh iya silahkan silahkan begini nak ini ini pelaku apa seksual ini ini sangat pribadi sekali ini nak yang menyentuh sekali ini adalah batin seseorang itu batin yang sangat tersentuh dan batin yang sakit sekali ini kalau di seseorang kena pelecehan seksual itu justru karena jiwa dan batinnya ini sangat sakit sekali itu menyebabkan sehingga sulit sekali untuk terobati karena menyentuh sekali sangat terima kasih untuk sementara itu jawabannya bentar Pak jangan dimatikan dulu jangan dimatikan dulu Pak pertanyaan saya terima kasih itu bisa menjawab pertanyaan tapi jika kita fokus sekali lagi saya ulangi jika kita melihat teori membangun relasi ini zona 1 zona 2 zona 3 zona 4 kenapa orang yang korban pemerkosaan itu sangat sulit disembuhkan traumatiknya selain berbicara tentang jiwa atau batinnya kalau kita melihat zona ini 1 2 3 4 oke terima kasih banyak ini kalau kita hubungkan keempat zona ini zona publik sosial dan pribadi dan terakhir intim ini yang kalau dihubungkan dengan itu ini jiwa sosial yang pemerkosa ini ini sangat rusak sekali artinya tidak memiliki jiwa sosial dan tidak memiliki keperbedaan yang bagus sehingga terdampak kepada seorang yang kena pemerkosaan ini justru sifat sosialnya juga sifat keperbedaan yang juga itu dan apalagi intimnya itu sangat jauh sekali terjadi sifat intim zona intim ini tidak akan mungkin timbul karena sudah terluka semua sosialnya ini karena sudah dilakukan sesuatu yang tidak senonoti berarti antara kedua ini zona intimnya ini tidak akan tidak akan adalah itu sementara segitu terima kasih baik terima kasih banyak atas jawabannya oke saya buka satu orang lagi yang boleh bantu jawab silahkan atau jika tidak dapat menjawab silahkan langsung di chat saja dalam dalam kotak chat ya grup chat silahkan pertanyaan saya ulangi kenapa orang yang traumatik akibat dari pemerkosaan kenapa yang korban pemerkosaan sangat sulit untuk diobati traumatiknya jika melihat daripada teori relasi ini ada yang boleh bantu jawab saya coba lihat chat apakah ada yang masuk jawabannya ternyata tidak ada saya coba langsung jawab langsung bapak ibu ya oke jawaban yang diberikan halo ada orang ya assalamualaikum walaikumsalam dengan siapa ini saya gak buka kamera ibu prihastri oke ibu prihastri silahkan sedikit saya mencoba menanggapi pertanyaan tadi mengapa begitu sulitnya orang yang mengalami kurban sebagai kurban pemeriksaan untuk bisa melupakan atau dalam pengobatannya karena banyak hal yang dia alami disini terutama dalam zona dalam pribadinya yang ketiga karena dia tidak hanya sebagai kurban tapi juga ada rasa malu dalam dirinya yang begitu mendalam sampai menurut jiwanya karena dia jadi kurban dan dia sebagai kurban tidak hanya akan berkepanjangan efeknya apalagi kalau perempuan kan pastinya bisa saja dia nanti hamil bisa jadi anak yang lahir dan hari sebagaimana itu tentu saja sangat merusak jiwanya begitu begitu Pak Doktor terima kasih baik terima kasih ibu dua jawaban yang hampir sama jawabannya seperti ini semua jawaban benar tapi yang tepatnya seperti ini kita perhatikan pertanyaannya kenapa korban pemerkosaan sangat sulit disembuhkan traumatiknya jika melihat tangga relasi ini perhatikan baik-baik ibu di dalam membangun relasi kita harus bertahap satu dua tiga empat sementara pelaku daripada korban pemerkosaan tidak melalui tahap satu tahap dua dan tahap tiga dia langsung masuk ke zona intim ya bapak ibu itu jawabannya jika melihat relasi korban pemerkosaan itu akan sulit disembuhkan karena pelaku tidak melalui tahap yang sebenarnya di dalam membangun relasi sama halnya kita sebagai guru ketika siswa baru datang tiba-tiba kita merasa kenal dengan siswa itu siswa itu akan merasa aduh guru ini belum langsung masuk ke zona dalam saya bertanya hal-hal tentang pribadi saya siapa nama bapakmu dimana kamu bekerja seharusnya kita harus lalui setiap zona supaya relasi itu tetap terjalin dengan baik saya ingin kembali kepada bapak ibu guru yang sudah mengalami yang sudah berkawin yang sudah menikah relasi ini apa zona-zona ini pasti bapak ibu guru lalui sampai pada akhirnya ke zona intim jadi jawabannya bahwa pelaku langsung lompat ke zona intim tanpa melalui zona satu zona dua dan zona tiga jadi penting dalam relasi itu kita harus bangun dari zona satu zona dua dan zona tiga sampai ke zona empat bapak ibu tadi ada yang saya sampaikan bahwa dari zona empat itu bisa saja turun dari empat tiga ke dua dan satu maaf bukannya ada juga pemerkosa itu sudah mengenali korbannya atau sebaliknya oke bagus sekali ya dari ibu prihastri bukannya daripada pemerkosa itu sudah mengenal daripada korbannya kita bisa buka chat group mungkin dia hanya mengenal dari zona sosialnya bu tetapi atau di zona publiknya saja ingat ada dua orang dalam membangun relasi kita tidak bisa melangkah ke zona selanjutnya ketika kedua orang ini menyepakati unsur daripada 4M itu 4M itu tidak bisa melangkah jika pelaku mengenal mungkin saja pelaku mengenal di zona pabrik hanya melihat dari jauh dan biasanya atau melihat dari jauh atau di zona sosial kalau misalnya dia mengenal dari pada zona dalam maka pelaku tidak boleh langsung ke zona inti memperkosa korban itu karena dia tidak si korban tidak merasa dia sudah sampai di zona intim tidak boleh ibu kita bisa melangkah setiap zona harus bersamaan dengan relasi kita boleh ibu prihastri oke nanti ya kita lanjut oke begitu ya ibu prihastri saya lanjut dari zona 4 3 2 dan 1 itu bisa saja turun dalam relasi kita seperti halnya orang suami istri yang bercerai itu contohnya orang yang lagi putus cinta yang sudah berada di zona dalam bisa saja turun ke zona sosial bahkan ke zona publik kenapa karena tidak adanya unsur mengerti memahami menghormati secara relasi orang yang sudah menikah bisa turun dari zona intim ke zona publik karena sudah tidak adanya saling pengertian pemahaman penghormatan dan penghargaan ya pertanyaan kedua buat bapak ibu semuanya ya pertanyaan saya seperti ini mohon diperhatikan pertanyaannya karena ini penting ya dalam membangun relasi antara guru dan siswa siswa dan guru harus siswa guru harus melakukan hubungan membangun relasi dari tahap ini jadi kita bisa deteksi oh saya dengan siswa B saya sudah berada di zona ini jadi dengan mudah saya bisa berinteraksi dengan dia seperti itu nah pertanyaan saya seperti ini ibu ya ada satu hubungan tanpa harus melalui zona-zona ini ibu hubungan apakah hubungan apakah ada sebuah hubungan ada sebuah relasi yang tanpa harus melalui zona-zona ini langsung berada di zona intim hubungan apakah itu ada yang bisa bantu jawab kalau tidak bisa jawab boleh di chat silahkan bapak ibu hubungan apakah hubungan apa relasi apa yang bisa sampai gusena intim ini tanpa harus melalui relasi ini ada yang bisa bantu jawab halo assalamualaikum ibu prihastri menjawab hubungan hamba dengan Tuhan satu jawaban yang tepat satu lagi ibu bapak ayo ada satu yang tanpa harus dilalui zona ini hubungan apa itu tolong ada ibu haji sitima ifa terima 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 kesempatan yang diberikan kalau menurut saya hubungan yang terjalin langsung dengan intim dengan siswa dengan guru itu adalah hubungan kekerabatan antara seorang guru dengan siswanya saya kira hubungan antara ucap apa kata guru dengan siswa hubungan ini saya rasa ini langsung ke intimnya terima kasih selain hubungan selain hubungan antara guru dan siswa hubungan apa lagi yang langsung ke zona intim tanpa harus melalui zona zona ini karena guru dengan siswa seperti seorang orang tua dengan anaknya saya kira hubungan orang tua dengan itu yang membuatnya intim dengan siswanya baik terima kasih banyak pun atas jawabannya terima kasih iya sama sama pun oke tepat sekali jawaban dari ibu haji siti maifa mengatakan bahwa relasi yang tanpa harus kita lalui ini hubungan relasi yang tanpa kita lalui ini langsung ke zona intim itu cuma ada dua hubungan Tuhan dengan kita serta hubungan ibu dan anak kenapa disebut sebagai hubungan ibu dan anak langsung masuk zona intim anak itu lahir di zona intim seorang ibu jadi hubungan antara manusia dengan manusia yang tanpa harus melalui tiga zona mulai dari zona publik zona sosial dan zona pribadi ini adalah hubungan ibu dan anak oke bapak ibu ya oke saya lanjut nah disini saya akan menjelaskan teori kedua jadi teori sosial oke tadi sudah saya jelaskan tentang psikologi teori sosial tentang membangun relasi dan yang terakhir teori tentang window window johad ya teori ini seringkali digunakan untuk mengerti siapa hubungan bagaimana hubungan relasi kita antara orang terdekat kita atau orang yang kita anggap ingin bangun relasi teori johad window pada tahun 1955 ini singkatan dari dua orang penemu dari teori ini yaitu dari Joseph dan Harrington Hinham dari jonya adalah Joseph harinya adalah Harrington maka disebut dengan teori Johari window window itu jendela seperti jendela teori window ini disebut juga sebagai teori kesadaran diri mengenai perilaku pikiran dan teori ini berkaitan dengan emotional intelligence nah coba kita lihat daripada penjelasan teori ini ada tiga unsur perilaku pikiran dan emosi ini sangat kena dengan jiwa seseorang jadi olehnya itu teori ini saya angkat sebagai teori yang bisa menggunakan daripada psikologi sosial pertanyaannya bagaimana cara mengaplikasikan teori Johari window nah baik di Johari window ini terdiri dari empat window empat jendela nanti kita lihat oke teori teori Johari window disini disini ada empat jendela bapak ibu yang bisa kita nanti implementasi di akhir daripada pembelajaran saya ini materi workshop ini akan ada teknis bagaimana cara menggunakan window relasi ini dan psikologi yang saya dirasakan ini yang pertama adalah open self atau diri terbuka diketahui diri sendiri dan orang lain maksudnya disini contoh guru dan siswa A dan B misalnya A dan B A dan B si A dia tahu dirinya sendiri mampu mampu bernyanyi misalnya dan yang si B ini juga tahu kalau si A ini memang pandai bernyanyi itu disebut dengan diri terbuka oke diri terbuka yang kedua disebut dengan blind self atau diri buta tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain apa sih contohnya contohnya saya si A dan si B si B ini tahu kekurangan si A tapi si A tidak sadar dengan kekurangannya itu disebut dengan diri buta kadang-kadang orang terdekat kita mengenal kekurangan kita tapi kita tidak mengenal kekurangan diri kita sendiri itu disebut dengan blind self atau diri buta lalu masuk ke diri tersembunyi atau rahasia diketahui diri sendiri tidak diketahui orang lain contohnya apa tidak diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui diketahui diri sendiri tidak diketahui orang lain contohnya adalah contohnya kita punya rahasia handphone saya tidak diketahui orang pinnya untuk membuka handphone saya itu kita ketahui sendiri tapi orang lain tidak tahu seperti itu yang disebut dengan hidden self yang ketiga disebut dengan yang terakhir adalah diri gelap nah diri gelap dua-duanya tidak saling mengetahui si A tidak tahu tentang si B si B tidak tahu tentang si A contohnya apa contohnya pada saat ini pada saat ini jika saya memberikan sebuah pembelajaran kepada ibu tentang workshop hari ini lalu saya mau tes saya mau tes peserta tidak akan tahu siapa diantara mereka diantara mereka yang memiliki hasil yang baik nantinya seperti itu di dalam kelas kita memberikan pembelajaran kepada siswa antara siswa A dan si B sama-sama pintar tapi di akhir kita tidak tahu siapa yang mendapatkan peringkat pertama dari materi yang kita berikan dari ujian yang kita berikan itu namanya diri gelap nah teori Johari Window ini akan jauh lebih sempurna sekali lagi teori Johari Window ini akan jauh lebih sempurna dilakukan setelah kita melakukan teori relationship teori tangga zona 1 zona 2 zona 3 dan zona 4 teori membangun relasi teori Johari Window ini bisa lebih komplit lebih sempurna jika proses membangun relasi kita itu dilalui dengan baik seperti itu ibu oke kita lanjut nah sekarang kali saya sudah menjelaskan teori psychology teori relationship dan teori Johari Window selanjutnya yang harus kita lakukan untuk mengimplementasikan daripada tiga unsur yang saya jelaskan ini tentang psikososial psikologi dan sosial yaitu kita melakukan pemetaan yang disebut dengan mapping psikososial sambil kita tunggu perlu saya jelaskan ya ini dia oke melalui pemahaman psikososial guru dapat mendeteksi dan mengenal pasti siswa di sekolah jangankan siswa antar guru dan guru pun kita bisa saling mendeteksi sejauh mana hubungan saya dengan guru si Ad sudah berada di zona mana ketika relation kita baik maka kita bisa mengetahui teori window itu kita implementasikan terhadap relasi kita sejauh mana saya bisa mengenal dia adakah dia kenal saya dengan dia adakah dia saya tidak tahu dengan dia nah itu semuanya kita boleh dapatkan ketika teori relationship ini dibangun dengan matang ketika tidak dibangun dengan matang informasinya pun yang kita dapatkan juga setengah-setengah tentang relasi kita tentang siswa kita tentang kerabat kita guru dengan guru yang ada di lingkungan sekolah oke lalu bagaimana cara mendeteksi dan mengenal pastinya tadi dengan teori itu kita lakukan yang namanya mapping bapak ibu guru ya mapping atau pemetaan psikososial tapi sebelumnya itu saya jelaskan lagi jadi psikososial penjelasan terakhir ya adalah relasi dinamis antara aspek psikologi yaitu pikiran perilaku emosi dan fisik serta sosial seseorang jadi psikososial pengertiannya adalah sebagai berikut selanjutnya mentalnya ketika ada masalah dia mampu menghendak permasalahan tersebut dengan cara mengenal pasti identitas psikososial siswa ataupun guru yang ada di sekolah nah disini ada dua mapping mapping yang harus kita lakukan bapak ibu ini bisa menjadi tugas kita kita ambil kita bikin satu buku ya satu buku misalnya kita buat satu buku kita jelaskan mapping psikologinya seperti apa tadi psikologi kalau psikologinya bentar ini oke ini map of psychology ya disini ada dua ya yang harus kita buat bapak ibu disini ada nama umur sekreatif mungkin kita boleh buat tetapi usur daripada peta psikososial ini tidak boleh hilang disini ada dua map of psychology student dan map of social student nah peta psikologi siswa itu usurnya ada tiga buku ya tadi ya pikiran perilaku dan emosi ya bagaimana cara dituliskannya bentar saya lihat ini kita lihat ya nah kedua ini disebutkan dengan pemetaan psikososial student kalau social student jadi itu kita bisa deteksi dengan dua teori oke ini dia nah inilah yang bisa kita implementasikan di dalam lingkungan sekolah kita inilah inti daripada bengkel atau bimbingan teknis yang boleh saya berikan pada workshop hari ini nah bapak ibu guru boleh membuat satu buku ya tentang buku khusus di kelasnya di kelas tentang psiko sosial siswanya nah untuk psikologi ini kita tulis ada pikiran perilaku emosi dan fisik nah deskripsikan semua tentang apa yang ibu lihat tentang anak tersebut berkaitan tentang kognitifnya ya begitu pula dengan perilakunya emosi dan fisik contoh pikiran anak tadi pengertian daripada pikiran itu atau kognitif adalah memberikan dia bisa berpikir rasional memberikan pemahaman dan solusi nah segala sesuatu yang berkaitan tentang pikiran atau kognitif itu bisa kita deskripsikan tentang Maxwell ini ya contohnya ini Maxwell usia 10 tahun gurunya gurunya bernama Maxwell ya siswanya bernama Kairi ya nah pikirannya Kairi ini secara pikiran satu Kairi Kairi dapat memberikan jawaban Kairi pada saat pembelajaran matematika contoh bu ya Kairi dapat memberikan jawaban dengan baik saat belajar matematika gitu yang kedua Kairi dapat memberikan solusi ketika saya memberikan contoh kasus seperti ini semuanya dideskripsikan tentang kognitif Kairi perilaku contohnya lalu yang perilaku bagaimana pada saat di dalam kelas Kairi selalu berperilaku sopan etitudenya baik Kairi di luar kelas seringkali mengganggu temannya ini kan bisa jadi data buat bapak ibu sekalian tentang psikologi Kairi emosi Kairi pada saat belajar emosinya sangat tenang emosinya bahagia saat belajar matematika seperti itu fisiknya dia itu bisa deteksi memiliki rambut keriting anaknya gemuk berat badannya sekian nah itu peta psikologinya dan peta selanjutnya adalah pemetaan sosialnya nah pemetaan sosialnya disini yang boleh kita deteksi melalui teori Johari window teori Johari window ini ini dia seperti ini ini nanti open self kita bisa baca semuanya kita tuliskan deskripsikan semuanya tentang Kairi yang kita ketahui nah biasanya ini bagaimana caranya kalau di hidden self tidak diketahui memang ada yang tidak ketahui karena memang kita anggap bahwa setiap anak-anak itu punya privacy sendiri akan tetapi bisa saja privacy itu dibuka atau dibicarakan dengan gurunya ketika relasi zona-zona tersebut dilalui dengan baik maka Kairi ini akan bisa terbuka tak ada yang tersembunyi dia akan open self terhadap gurunya ketika zona itu dibangun oleh gurunya dengan baik bersama Kairi ya Bapak Ibu ingat sekali lagi teori window ini bisa complete atau bisa sempurna ketika kita membangun relasi secara bertahap sampai zona-zona yang bisa kita tentukan sendiri oke Bapak Ibu ya dan perlu saya sampaikan bahwa tujuan dari mapping of psikosocial ini ini contohnya untuk mengenalpasti identitas psikosocial siswa kita kita bisa identitas mengidentifikasi identitas psikosocial siswa kita setelah kita membuat satu pembukuan satu recording tentang psikosocial siswa kita dari mereka berpikir berpelaku emosi serta tentang Johari window terhadap siswa tersebut bahkan di sekolah kan biasa ada disebut dengan geng-geng atau circle atau kelompok itu memudahkan kita untuk mendeteksi situasi kita ketika ada masalah seperti itu yang kedua guru dapat membangun pertahanan mental seperti efikasi yang kemarin dijelaskan oleh dokter Siti Habibah untuk membangun efikasi diri pertahanan mental kita ini melalui ini jadi kita akan semakin semangat untuk ke sekolah kita sudah tahu siapa yang akan kita hadapi pada saat mengajar di kelas kita tahu anak si berlakunya seperti ini yang ketiga guru dapat menjadi self-control ketika kita sudah melakukan pemetaan psikosoial kita sudah mampu mengontrol anak itu kita sudah tahu karena kita sudah bangun relasi dengan baik kita sudah paham psikologinya dengan baik maka kita bisa menjadi self-control anak itu ketika anak itu ada masalah kita bisa bantu kita bisa bantu memberikan solusi permasalahannya dan pada akhirnya kita bisa juga membuat support sistem yang baik sehingga guru tidak mudah terkena penyakit mental penyakit mental terhadap pembelacaran yang dianggap tidak ideal begitu dengan siswa karena kita punya data pemetaan psikosoial ini kita punya data pemetaan psikosoial terhadap siswa jadi segala sesuatunya bisa kita handle termasuk di dalam memberikan pendekatan kepada siswa oh siswa ini kalau lagi marah lagi gak yang harus dilakukan seperti ini karena kita membangun relasinya dengan baik akhirnya teori Johari Windho tentang siswa itu juga bisa terisi dengan baik seperti itu Bapak Ibu Guru dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan bahwa ada satu quotation yang saya buat yang saya buat dari para beberapa pengamatan saya di sekolah yang mengatakan bahwa bentar ya ini dia belum ya nah ini mapping ekososial mapping ekososial akan membantu kita mendeteksi pikiran perilaku emosi fisik dan sosial dan akhirnya guru bisa jadi sehat mental ya Bapak Ibu yang terakhir yang boleh saya sampaikan daripada pengamatan saya di dunia pendidikan di dunia pendidikan mengatakan saya katakan bahwa guru hebat datangnya dari kita untuk kita siswa yang hebat datangnya dari guru yang hebat mungkin itu dari saya sekian dan terima kasih saya kembalikan kepada Pak Prof untuk kita lakukan Q&I silahkan Prof baik terima kasih Pak Dr. Ahamdi sangat bagus sekali materinya sehingga wah ini betul-betul menguasai ya kalau orang Jakarta bilang ini semuanya daging semua Pak Aranti baik silahkan Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi silahkan bisa berbincang langsung saya pakarnya silahkan dibuka Assalamualaikum Waalaikumsalam ya kan Pak Silahkan Pak oke terima kasih banyak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih banyak Nanda sayangnya suaranya kecil sekali yang kami ingin sedikit pertanyaakan kepada Nanda ini ini masalah psikologi anak kita kita tahu yang terutama sekali anak-anak ini adalah perilaku anak kita kita tidak mungkin bahwa dari sekian banyak anak kita ini merupakan bermacam-macam perilaku dan tingkah lakunya ini untuk adakah teknik bagaimana menyatukan ini bisa memenet ini agar pembelajaran kita dapat berlangsung dengan baik dan bisa dipahami oleh siswa-siswa kita adakah teknik-teknik untuk bisa kita bagaimana mengarahkan perilaku anak kita ke arah-arah posisi semua karena kekanik keargaman ini terima kasih sementara Nanda terima kasih banyak baik saya langsung jawab langsung aja Pak Doktor silahkan di unmute dulu Pak Doktor unmute dulu baik baik-baik silahkan para audiens boleh lihat whiteboard saya di belakang ya boleh boleh tulis saya pokokan tulis saya di belakang boleh kalau enggak saya pakai pokokan tulis yang kecil saja boleh di lihat ya itu akan lebih jelas Pak Doktor silahkan Bapak Ibu tadi tentang bagaimana cara menyikapi sebuah perilaku siswa-siswi kita di sekolah kita pahami dulu saya ingin ingin menjelaskan sedikit teori seperti ini oke rumah selalu 0 sampai 5 0 sampai 6 tahun 7 sampai 7 sampai 12 13 15 15 sampai oke 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 Bapak Ibu ini boleh sebentar ya saya turunkan oke boleh dilihat ya Bapak Ibu sebentar ada 0 sampai 5 tahun ada 0 sampai 6 tahun ada 7 sampai 12 tahun ada 13 tahun sampai 15 tahun dan yang terakhir 16 sampai 17 oke 0 sampai 5 tahun disebut apa Ibu Bapak disebut dengan Balita ini disebut dengan Balita bawah usia 5 tahun oke masuk lagi di bawah 5 naik 1 tahun disebut dengan anak usia dini yang 6 tahun 7 sampai 12 tahun dari Balita disebut anak usia dini anak usia dini disebut dengan sekolah dasar disebut dengan anak-anak anak-anak 13 sampai 15 tahun sampai dengan akhir 17 tahun ini adalah kategori remaja awal dan remaja akhir yang biasa berada di sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas oke Bapak Ibu kenapa saya mengkategorikan ini perlu kita pahami jiwa usia 0 Tabe Pung Panguriseng boleh akibatkan suaranya ya ya nak ya nak 0 usia sampai 5 tahun itu jiwanya tidak boleh kita samakan dengan usia anak usia dini ya usia dini tidak boleh kita samakan jiwanya dengan usia sekolah dasar usia sekolah dasar tidak boleh kita samakan jiwanya dengan usia SMP dan SMA oke tadi unsur jiwa adalah pikiran perilaku dan emosi pikiran perilaku dan emosi anak balita itu tidak sama dengan anak usia dini begitu dengan seterusnya artinya bahwa pendekatan setiap usia ini tidak boleh disamakan sekarang yang saya ingin tanyakan kepada Pung Panguriseng perilaku usia berapa yang bermasalah dari pertanyaan tapi ini yang fokus sekali disini pada usia 7-12 tahun terutama yang di kelas 1 kelas 1 itu sungguh luar biasa perilaku masing-masing kelas 1 ini bagaimana untuk kita menanamkan ilmu transfer ilmu ke anak kita karena dari persegui yang berbeda ini terutama perilaku ini itulah gunanya daripada workshop ini tadi saya sudah jelaskan untuk pemetaan psikososial pemetaan psikososial kita bisa memetakan psikologi siswa kita dari perilakunya masing-masing per individu itu psikologinya dan sosialnya bisa kita deskripsikan dari teori Johari Windo yang tadi saya jelaskan nah di usia 0 di usia 0 sampai dengan ini ini kan termasuk tidak jauh berbeda hampir dari 6 sampai 12 tahun ini ini masih bersifat suka bermain suka bermain suka bermain nah biasanya anak seperti ini contoh ya kalau usia anak usia dini kalau saya contohnya seperti ini 0 sampai 5 tahun halo anak sudah makan belum ini pendekatan untuk anak-anak usia 0 sampai jadi halo anak-anak itu satu lalu naik sekolah sekolah dasar halo anak-anak sudah makan belum ya kan berbeda pendekatannya satu bermain yang satu bermain tapi agak kalem lalu naik ke sekolah menengah atas sekolah pertama anak-anak sudah makan itu berbeda pendekatannya jadi pendekatan yang harus dilakukan setiap usianya itu harus disesuaikan dengan jiwanya makanya pendidikan guru itu penting ya harus sesuai dengan basicnya guru TK harus menguasai pendekatan anak usia dini guru sekolah sekolah rendah sekolah dasar harus menguasai teknik pendekatan sekolah dasar sekolah SMP dan SMA harus mengetahui pendekatan pada usia anak tersebut jangan sampai guru SMP turun ke sekolah anak-anak diberikan pendekatan seperti SMP itu akan sulit itu akan merusak jiwa anak-anak seperti itu itu akan akan rusak karena tidak disesuaikan dengan jiwanya jadi kita sebagai guru harus menjadi self-control berperan sesuai dengan usia daripada sekolah daripada siswa yang kita hadapi jadi ketika kita sebagai guru melakukan pendekatan sesuai jiwanya maka jiwa anak itu juga akan merasa sama dengan kita pendekatannya akan lebih mudah mengontrolnya akan lebih mudah makanya penting saya katakan bahwa pemetaan psikologi sosial itu sangat dipentingkan oleh guru buatlah satu buku yang dapat memetakan psikologi siswa dan sosial siswa agar kita bisa melihat oh si A ini seperti ini dan pada akhirnya kita tahu cara pendekatannya seperti ini seperti itu oke oke nak makasih banyak nak sungguh ya ya artinya artinya bisa ya nak artinya sangat tergantung dari metodologi seorang guru memahami siswa ya seperti sekali oke terima kasih banyak nak terima kasih banyak bersama pun iya guru memang harus mengetahui ya kepada siapa dia mengajar siswa umur berapa dia harus mengajar itu penting dalam sebuah teori pendekatan bagi guru baik silahkan ada yang ingin bertanya ada Haji Siti Maifah silahkan pun bisa terima kasih banyak terima kasih atas kesempatan yang berikan ini saya lagi di kelas SNP Negeri 1 Sengkang ini terima kasih ini yang saya mau tanyakan di SMP sekarang ini kan lagi viralnya bullying bagaimana cara mengatasi bullying itu di kelas biasa anak-anak sebenarnya tidak berniat untuk bullying cuma bercanda tetapi akibat dari bullying ini akan sangat menyakitkan bagi teman yang merasa tidak senang dengan perlakuan mereka terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh oke kasus bullying memang sering tidak bisa dipungkiri dari zaman dahulu sampai sekarang pembulian itu akan selalu ada di lingkungan sekolah kita karena kenapa terjadi pembulian di sekolah karena ada serata serata psikologi yang berbeda kenapa ada serata pertama ada orang yang pintar dan orang yang tidak terlalu pintar itu tidak bisa dipungkiri ada yang berperilaku so hebat ada yang berlakunya tidak terlalu hebat akhirnya disakitilah orang yang tidak hebat tersebut ada lalu bagaimana cara kita menghadapi perilaku bullying itu dalam sekolah agar tidak menjadi sebuah peristiwa yang terlalu rumit kita hadapi yang saya lakukan ini adalah mendeteksi perilaku-perilaku bullying tersebut ketika kita sudah mendeteksi makanya di awal pada saat kita penerimaan siswa baru atau penerimaan siswa baru itu harus kita bangun relasi kita dengan baik melalui teori relationship ini agar kita bisa mendeteksi mana orang-orang yang akan berpotensi melakukan pembulian seperti itu cara mencegahnya bagaimana caranya kita deteksi perilakunya biasanya kita terlihat terlihat orang-orang yang berpotensi mengalami perlakuan yang akan melakukan pelaku daripada pembulian mereka ada nampak seperti perilakunya kadang-kadang perilakunya terlalu agresif kepada teman-temannya nah itu bisa kita deteksi bisa deteksi lalu ketika kita sudah tahu mendeteksinya itu bisa kita lakukan pendekatan terhadap anak tersebut pendekatannya yang harus dilakukan dengan zona-zona tersebut agar tidak terjadi pembulian yang terlalu luas nah ketika guru mampu ketika guru sudah memiliki dasar daripada pemetaan sosial ekologi sosial dia akan bisa mampu menghandle pembulian tersebut itu bisa menghandle pembulian tersebut dan mungkin ya untuk lebih menariknya nanti karena Ibu Haji Siti Maiva ini adalah guru saya Prof guru saya waktu sekolah menengah dulu menengah pertama mungkin saya akan langsung bisa turjun langsung nanti suatu saat mungkin dalam waktu dekat ini saya usahakan terima kasih banyak sekolah saya sendiri terima kasih banyak iya sama-sama jadi saya simpulkan bahwa untuk melakukan agar tidak terjadinya pembulian di sekolah penting Bapak Ibu untuk melakukan pemetaan sekososial untuk menghandle terjadinya pembulian ketika kita sudah mampu melakukan pemetaan sekososial maka kita sudah mampu mencari solusi untuk menghandle permasalahan pembulian tersebut terima kasih tiba-tiba pencerahannya terima kasih baik silahkan masih ada yang mau didiskusikan masih ada waktu beberapa menit silahkan kalau ada yang masih mau bertanya Ibu sama Bapak selagi masih ada pakarnya disini ada Neni Triana ya kan ini ada yang mengacungkan tangan nih Ibu Neni Triana mau bicara langsung silahkan Ibu terima kasih pak ya silahkan ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam ya kami dari SMP 1 Sengkang terima kasih SMP 1 Sengkang Alhamdulillah ya maaf pak terkait masalah psikologi usia anak kebetulan kami ada ingin berbicara sedikit dengan Bapak kami ada pengselipa dimana itu usia-usia SMP itu biasanya rentang ada konflik internal dalam keluarga misalnya anak laki-laki konflik dengan ayahnya anak perempuannya konflik dengan ibunya nah biasanya kami terkendala untuk secara penyelesaian karena kadang-kadang si anak ini merasa bahwa dia sudah tidak perlu lagi untuk diatur-atur oleh ibunya sama ayahnya sehingga selalu muncul pertentangan dan perdebatan nah sementara kami mau ingin berusaha bagaimana si anak ini bisa menerima situasi tersebut mohon tunjuknya mungkin ya dok ya baik terima kasih oke ibu Neni Triana ini adalah seorang bimbingan konseling memiliki jiwa yang sangat besar ya luar biasa sekali sangat sangat mengimplementasikan ilmunya sampai kepada tahap pengakraban keluarga daripada siswa tersebut ini sangat-sangat luar biasa sekali terima kasih ibu Neni Triana tapi kalau boleh tahu ibu Neni Triana ini basic ilmunya kok memang konseling kami kemarin alumni Universitas Muhammadiyah bimbingan konseling sidrak bimbingan konseling ibu ya iya oh bagus sekali baik bimbingan konseling iya bimbingan konseling iya perlu saya sampaikan batasan daripada ilmu bimbingan konseling biasanya bimbingan ilmu yang saya tahu ya bimbingan konseling itu batasan ilmunya membantu siswa-siswi yang mengalami permasalahan aktivitas keseharian ya mengalami permasalahan aktivitas keseharian misalnya dia bermasalah dalam fokus belajar tentunya itu adalah bagian daripada konseling nah permasalahannya permasalahannya ketika siswa-siswi kita lagi bermasalah terhadap di usia SMP ya memang usia SMP ini perlu kita tahu tahap perkembangannya usia yang bermasalah usia remaja disebut dengan usia yang bermasalah nah bagaimana nah inilah tujuan daripada workshop saya ini Bu Neni Ibu Bapak tidak akan pernah kurang mempercaya bukan tidak pernah ya kurang mempercaya jika tidak ada bukti bukti yang terjadi pada anaknya di sekolah inilah penting yang saya sampaikan membuat suatu pemetaan sekososial nah rekordin dari pemetaan sekososial kita inilah yang akan membantu kita untuk menyampaikan permasalahan siswa kepada orang tua kita bisa apa ya bicarakan kepada orang tua ini terkait tentang kita bukakan buku ini kita bukakan pemetaan sekososial yang sudah kita lakukan sesuai basic kita sebagai konseling ibu bapak ternyata setelah saya melakukan pendekatan sama ibu bapak permasalahannya ternyata bukan di lingkungan sekolah adalah lingkungan keluarga sampaikan kepada baik-baik jika bapak dan ibu anaknya ingin melakukan perubahan bapak dan ibu harus melakukan pengubahan berlaku terhadap anaknya makanya tadi saya sebutkan di awal ada pengubahan dan perubahan anak ini akan melakukan perubahan siapa yang akan mengubah ibu bapak dan siswa guru di sekolah ini yang target sasaran kita jadi perlu target sasaran yang melakukan perubahan perubahan adalah ibu bapak karena dia adalah pengubahnya ibu bapak dan guru yang melakukan target sasaran target klien kita adalah siswa untuk melakukan perubahan seperti itu ibu agar orang tua daripada siswa yang bermasalah ini terhadap tidak fokus belajar atau hal-hal masalah yang lain penting kita buka bukti catatan recording kita tentang pemetaan sekososial siswa kita agar dia boleh paham bukti-bukti misalnya penurunan prestasi perilakunya itu semua kita harus deskripsikan sesuatu yang berubah daripada siswa kita karena itu akan mengganggu kesehatan mental yang berakibat terhadap pelajarannya yang susahnya di sini yang bisa merambat dari permasalahan siswa ini larinya permasalahannya ke guru naik ke tingkat orang tua ini harus dibicarakan oleh pihak bimbingan konseling dan orang tua bimbingan konseling harus memberikan bukti terhadap pemetaan sekososial dengan tentunya dengan penjelasan yang baik bu ya bedanya kita menjelaskan kepada ibu bapak seperti saat ini saya akan memberikan pemahaman kepada orang yang lebih tua tentu saya akan lebih berbicara secara sopan pada saat kita memberi cara kepada ibu bapak kita juga harus memberikan pendekatan sesuai umurnya agar dia bisa memahami apa yang terjadi pada anaknya oke ada yang masih bisa disampaikan ibu Neni? oke jadi penting ya ibu Neni ya terima kasih jawabannya sama-sama ibu ibu Neni boleh nanti bekerjasama dengan setiap guru nah guru ini berhak pemiliki pemetaan sekososial jadi nanti data-data itu bisa ibu Neni bisa kumpulkan ya jadi bisa iya sama-sama ibu jadi ibu gurunya di SMP1 mungkin semua guru boleh melakukan pemetaan sosial nah dari pemetaan sosial tersebut ibu Neni bisa mengumpulkan data itu jadi ketika ada masalah ibu Neni tinggal buka aja emang anak ini kenapa emang anak ini psikologinya seperti apa dalam hubungan sosialnya seperti apa kan ada datanya pemetaan psikososial jadi memudahkan kita mencari solusi kita diskusikan kes konferensikan kepada guru-guru apa langkah yang boleh kita lakukan lalu kita panggillah orang tuanya untuk memberikan pemahaman bahwa hal ini terjadi pada anak anda oke seperti itu ibu ya ibu Neni oh iya terima kasih banyak dong ya sama-sama ya kembali ke Pak Prof silahkan Prof ya baik silahkan ada yang masih ada yang mau diskusikan hari terakhir ya Prof hari terakhir mumpung masih bisa ketemu mudah-mudahan nanti di nextnya akan diadakan lagi webinar yang sama yang lebih detail hari ini mungkin hari ini hari terakhir tapi silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi ibu sama Bapak ya sambil sambil menunggu kami boleh boleh permisi sebentar silahkan sambil menunggu para peserta para audiens untuk bertanya tentunya apa yang dikatakan Pak Prof saya akan bermohon ke Pak Prof dan sekaligus menginformasikan kepada teman-teman yang ada di sini bahwa kegiatan workshop internasional ini Pak Prof kami programkan dua kali setahun Prof tentunya Bapak dan Ibu apa materi yang kita sekarang mulai hari pertama sampai hari ini tentunya kami berusaha untuk ada kelanjutannya seperti contoh pertanyaan Pak Pangurisen halo Pak Pangurisen Pak Pangurisen di sini tadi dia bertanya bagaimana menyikapi ataukah ada metode-metode cara-cara yang kita lakukan kepada anak-anak kita mungkin satu saat nanti workshop yang kita buka tahun depan itu akan kami berikan tentang parenting skill bagaimana pola asu yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya yang akan berimpak kepada sekolah-sekolah tentunya dengan memberikan orang tua pola asu terbaik kepada anak-anak kita itu sangat membantu guru-guru yang ada di sekolah terkait sambil menunggu siapa diantara bapak dan ibu ada pertanyaan sambil menunggu tadi Pak Pangurisen bertanya tentang bagaimana menyikapi tentang anak-anak yang bermasalah secara fisikologi telah dijawab dengan sempurna oleh Ananda Dr. Arhamdi tentunya saya akan menambah sedikit bahwa memang itu sangat menentukan ketika kita memberikan metode kepada anak-anak kita harus melihat dari usianya contoh ketika anak TK atau anak paut usia 0 sampai 6 tahun ketika dia halo ibu ajungah TK yang mana lagi teman-teman dari TK banyak di sini nah ketika anak TK misalnya menangis kemudian kita akan membujuknya untuk berhenti kita memberikan gula-gula dia akan berhenti bapak dan ibu gula-gula kalau anak yang masih menyusui bapak dan ibu ketika dia rewel ketika dia menangis ketika itu kita berikan dotnya atau ibunya langsung menyusui yakin pasti akan berhenti kenapa karena pada usia itu kita masih bisa mendeteksi dengan memberikan sesuatu seperti ini dia akan berhenti anak 0 sampai 2 tahun kalau dia tantrum kita akan beri dotnya kita suruh ibunya kasih menetek mungkin bukan mungkin ya sekaligus dia akan pengantar tidur tetapi ketika anak TK dia akan tantrum kemudian kita beri gula-gula insya Allah dia akan berhenti tapi coba kalau usia seperti saya saya marah kepada Pak Pengurisen kemudian saya diberi gula-gula jangan harap saya akan berhenti mungkin saya tersinggung loh kok ini saya diberi gula-gula tidak akan mungkin seperti itu maksud saya seperti ini mari kita melihat kita menyikapi anak-anak secara fisikologi salah satu diantaranya adalah usianya nah itu mungkin melalui nanti workshop internasional karena mohon maaf Pak Prof sekedar laporan bahwa secara aturan bahwa guru-guru kita di Indonesia sangat-sangat memerlukan kegiatan seperti ini untuk karena itu secara aturan ada namanya SKP E-Kinerja setiap bulan dia harus melampirkan apa-apa saja kegiatan yang dia ikuti untuk pengembangan sumber daya manusianya pengembangan diri seorang guru yang tentunya materi yang akan diberikan itu sangat erat hubungannya dengan seorang atau profesi seorang guru begitu pula dengan kenaikan tingkatnya sangat-sangat diperlukan ini oleh sebab itu kami hadir di sini untuk memprogramkan kegiatan ini niat pertama saya adalah betul-betul mau membantu guru-guru kami khususnya di Kabupaten Wajo terlebih secara lokal internasional saya kembalikan ke Pak Prof sambil kita menunggu masih ada pertanyaan dari saudara aku semua silahkan baik terima kasih Ibu itulah Ibu-Ibu program yang kedepan Insya Allah saya selalu akan mencupat dan mendampingi Ibu-Ibu yang penting kita sama-sama sehat itu saja silahkan ada yang mau disanyakan atau sudah cukup sampai materi ini mungkin materi nanti sama Ibu Ketua Panitia Ibu Dr. Habibah akan disampaikan materinya dari pembicara pertama sampai hari ini baik kalau tidak ada saya minta Pak Dr. Arhandi untuk closing remark monggo Pak Mas Arhandi baik terima kasih banyak sebagai akhir daripada workshop ini sebagai pemateri terakhir saya ingin menyampaikan bahwa sehat itu datangnya dari kita sehat itu untuk kita dan orang lain mari kita menjadi guru yang sehat mental agar siswa kita menjadi berubah dan jauh lebih sehat mental dan bisa mengembangkan segala ekspresi ya Mas Arhandi silahkan dilanjut di di unmute dulu silahkan Pak halo masih bisa masih bisa masih clear tiba-tiba tiba-tiba baterainya langsung low bad jadi kayaknya ini pengaruhnya guru yang sehat mental datangnya dari kita untuk kita mungkin itu dia yang bisa sampaikan sekian dan terima kasih sampai berjumpa di workshop internasional selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan kepada kita ibu-ibu bapak-bapak di ilmu ini dari pertama sampai hari ini akan bermanfaat buat kita dan akan menjadi berkata buat Mas Arhandi dan pembicaraan yang lainnya baik karena waktu sudah habis baru ada suara mungkin akan saya selesai disini aja saya selaku moderator atau perwakilan atau mewakili ASEAN Lecter Community mohon maaf apabila banyak kekurangan selama empat hari kita workshop internasional walaupun melalui virtual tapi tidak mengurangi hikmat kita untuk mendapatkan materi dari para pemateri atau para pakarnya saya mohon maaf kalau ada kekurangan salah-salah kata mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi baik virtual maupun fisikal saya sih berharapnya suatu saat Ibu Halibah ngundang saya ke sana biar bisa ketemu sama Ibu-ibu sama Bapak-Bapak disini yang penting kita sama sehat itu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 sebelum di sebelum ditutup saya pun juga selaku ketua panitia dalam pelaksanaan workshop internasional ini tentunya mohon maaf yang setinggi-tingginya apabila dalam pelaksanaan workshop internasional ini ada hal-hal yang tidak sesuai dengan ukuran pribadi Bapak dan Ibu sekali lagi kami pun mohon maaf semoga kita selalu sukses bersama diberi kesehatan umur panjang insya Allah tahun depan tetap kami akan laksanakan ini untuk kita semuanya good luck semuanya Bapak dan Ibu sampai jumpa sampai bersuah kembali baik secara langsung maupun secara sum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum baik-baik Bapak dan semuanya saya akhiri dan saya tutup workshop internasional ini dengan membacakan Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Oke kita sama-sama live baik sama-sama live kita sambil Assalamualaikum 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 Sampai Ware